Pemerintah secara ekonomi, pariwisata telah memberikan dampak positif. Di sisi lain, pariwisata menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan masalah sosial lainnya. Jika tak ditata mulai sekarang, pariwisata Bali bisa membawa bencana bagi Bali. Pengamat pariwisata Imadi Sulasejaya mengatakan, jika mengacu pada konsep THK berkelanjutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan sudah mulai terlihat. Tingginya tingkat bunuh diri di Bali sebagai salah satu indikator penting terkait kesejahteraan. Hal ini bisa menjadi indikasi perkembangan pariwisata menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Faktor kedua terkait pekerjaan, pendataan, dan daya beli, termasuk kemampuan mengakses pendidikan, kesehatan, dan adat tradisi dirasakan menurun. Ini akibat makin banyaknya wisatawan dan pendatang yang berusaha di Bali. Hal itu dinilai menambah tekanan bagi pengusaha dan keresahan masyarakat lokal yang semakin tak terkendali. Selain itu, menurutnya dampak pariwisata menurunnya etika dan moral dalam menegakkan aturan yang berdampak pada kesemrawutan tata sosial secara fisik maupun non-fisik. Semakin jauhnya jenjang pembangunan antarsektor di mana sektor pariwisata semakin mendominasi sektor pertanian. Hal ini berisiko tinggi karena kondisi geopolitik menyebabkan orang datang ke Bali bisa terganggu. Begitu juga bahan pangan impor akan menjadi mahal dengan peperangan yang terjadi. Dengan menggunakan beberapa indikator berdasarkan beberapa pengamatan, ia menilai bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat karena kepariwisataan menurun ke level bencana sehingga pariwisata Bali memerlukan tindakan yang tidak bisa ditunda-tunda. Cita Maya, Bali Post melaporkan.